Intro Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa Yaitu lakalan tas truk tabrak warung Akibat sopir mengantuk, truk bermuatan tembakau, oleng dan menghantam warung dan rumah warga Sontak kejadian ini menghebohkan warga yang berada di sekitar TKP Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa informasi mengenai kecelakaan lalu lintas tadi Saya akan mencoba untuk menghubungi Kapolsek Patrang Jember yaitu AKP Heri Supatmo Halo selamat sore Halo Halo selamat sore Pak Heri Ya selamat sore Baik Pak Heri, mengenai adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pagi hari ini Mengenai truk yang menabrak warung Bisa diinformasikan mengenai kronologi dari kecelakaan tersebut Pak Heri Baik, jadi hasil orang PKP sementara Tadi di lapangan oleh anggota bahwa sekitar pukul 5 pagi Tadi Tepatnya di jalan dokter kebandi depan mako Brigit 9 Betul Itu terjadi Laka tunggal Yaitu kronologisnya Truk pengangkut tembak po itu berjalan dari arah selatan menuju ke utara Pas sampai di TKP atau di tikungan jalan dokter sebandi depan mako Brigit Ini si sopir Menurut keterangan dari sopir sendiri Dia mengantuk Sehingga Truk tersebut oleng ke kiri dan menabrak warung yang ada di TKP Milik Bu Titin Betul Namun demikian Dari olas TKP Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Hanya korban real saja Demikian Mbak Baik Lalu dari hasil olah TKP sendiri Pak Heri Apa temuan yang berhasil diungkap dari pihak kepolisian? Akibat Dari lakan tersebut akibat sopir ngantuk Karena dia tidak ada temannya Mbak Jadi dia sendiri tidak ada kernetnya Berangkat dari Surabaya Tadi malam dan Mengangkut tembak po yang rencananya mau dikirim ke Bobin di Arjasa Sampai di TKP Bobin ini ngantuk Kemudian tidak bisa menguasai Setirnya Sehingga oleng ke kiri dan menabrak rumah korban Baik Lalu Pak Heri Untuk kerugian yang bisa ditafsir dari kecelakaan tadi Berapa kira-kira jumlahnya Pak Heri? Kurang lebih 5 juta Menurut keterangan dari Atau hasil dari TKP Disimpulkan kerugian kurang lebih 5 juta rupiah Baik Terakhir Pak Heri Himbauan yang bisa disampaikan Atas kejadian yang terjadi Atas kecelakaan yang terjadi pada hari ini kepada masyarakat Ya tentunya Kami menghimbau Khususnya bagi Pengendara Baik Roda 2 maupun Roda 4 Apabila Apalagi yang berpergian jauh Apabila sudah mengantuk Diharapkan Para pengemudi ini Pirahat terlebih dahulu Untuk menghindari Terjadinya kecelakaan Seperti yang terjadi tadi pagi itu Mbak Betul Sampai itu saat ini Kepulisian Yang di Jawa Timur juga sedang menggelar Operasi Pato Semeru 2001 Dengan sasaran Kampil Ritar Langkah tentunya Dan juga Disipinan protokol kesehatan Tentunya Hal ini Kami menghimbau Semua Masyarakat Pernah Jalan Agar mematuhi Tata tertip Lalu lintas Yang tidak ada Dan Sekali lagi Apabila Pergian jauh Menggunakan kendaraan Agar Masyarakat Apabila mengantuk Segera Saja Untuk beristirahat Terlebih dahulu Di tempat-tempat yang ramai Seperti di Pompensin Atau mungkin Bisa juga Minta izin Ke kantor-kantor Kulisi Yang mungkin Tempat parkirnya Memandai Untuk bisa Dipergunakan Untuk parkir Untuk istirahat Terlebih dahulu Demikian Mbak Terima kasih Disampaikan kepada Bapak AKP Heri Supatmo Selaku Kapolsek Patrang Jember Atas informasi Yang dibagian Secara langsung Pada sore hari ini Selamat sore Sama-sama Sama-sama Mbak Sama sore Sama-sama Mbak Sama-sama Mbak Sama-sama Mbak